Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di video tutorial Microsoft Excel Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang rumus count pada Microsoft Excel Oke teman-teman, disini saya akan membahas perbedaan antara count, counta, dan countif Apa itu count, counta, dan countif, dan apa fungsinya Oke teman-teman, kita langsung ke praktik aja ya Saya akan menulis nomor urut disini Saya akan ketikan 1 sampai dengan 20 Sampai dengan 20 disini Oke Dari angka 1 sampai 20 Disini saya akan sisipkan huruf Ada huruf L, ada huruf P, dan sebagainya Kemudian saya set ini center Supaya tidak terlihat antara perbedaan huruf dan angka disini ya Selanjutnya, saya akan membahas fungsi dari rumus count, counta, dan countif disini Langsung saja kita masukkan rumus count Biar nanti kita tahu fungsi dari rumus count disini Kita ketik rumus count sama dengan count Dari value-nya dari angka 1 sampai 20 Kemudian kurung tutup Kita enter Oke, count disini adalah Oke, saya pindah saja disini ya Count Fungsi count adalah menghitung Jumlah Angka yang ada dari angka 1 sampai 20 Dan disini ada Sedangkan disini ada huruf L dan P Ada 3 huruf disini Tidak dihitung Karena disini kalau fungsi count adalah menghitung Angka Total angka yang ada disini Jumlah angka maksud saya Sedangkan counta Menghitung keseluruhan Baik karakter maupun numerik disini ya Sama dengan Conta Kemudian kurung buka Kita Ringnya kita klik Kemudian kita enter Akan menghasilkan Nilai 20 Sedangkan counta disini menghitung Hanya angka saja Dari ring 1 sampai 20 Dari Sel Baris 1 sampai 20 Itu ada 17 angka Sedangkan counta itu menghitung Semua Baik itu numerik maupun karakter disini Terhitung semua dari sel 1 sampai 20 Hasilnya adalah 20 Jadi total Jika kita mempunyai data yang jumlahnya ribuan Dan kita Pengen Atau Ingin Mengetahui jumlah Data yang ada Seluruhnya kita pakai rumus counta Kalau hanya menghitung angka Kita menggunakan rumus count Lalu apa fungsi dari countif disini Oke disini saya akan menuliskan Secara acak Disini saya menulis Jenis kelamin Dan nanti ada L, P, L, P, dan Sampai seterusnya Sampai angka ke 20 Secara acak disini Saya ketik dulu ya Oke saya sudah Mengisikan dari baris 1 sampai 20 Kemudian saya akan mencari rumus Dari countif fungsi dari countif itu sendiri Contif itu nanti fungsinya adalah menghitung disini berapa jumlah L Atau jumlah P Oke saya ketikkan rumusnya Sama dengan countif Kemudian Ringnya kita isikan dari Baris 2 sampai ke baris 21 Lalu kemudian Maka disini Kita menggunakan microsoft word tahun 2016 Jadi kita pakai titik koma Kemudian Tanda petik L Tanda petik lagi Kemudian kurung tutup Enter Oke teman-teman disini sudah Menghasilkan angka 11 Jadi seluruh total dari Baris 1 sampai ke 20 Itu ada 11 huruf L Kemudian disini Kita cari lagi Dengan rumus countif lagi Kita akan cari berapa Jumlah P yang ada disini Sama dengan countif Kemudian ringnya Dari G2 sampai G2 persatu Kemudian titik 2 Tanda petik Variable yang akan kita cari Yaitu P Kemudian kurung tutup Enter Nah disini Ada 9 huruf L Huruf P maksud saya Disini ada 11 huruf L Dan 9 huruf P Kemudian kita Kita akan test ya Benar gak jumlah disini Kita jumlahkan Antara 9 dan 11 Disini ada 20 Variable disini ya Jadi fungsi dari Apa perbedaan antara Conta dan Contif disini Yaitu Conta Untuk menghitung Seluruh Seluruh Variable Tapi hanya Angka saja Kemudian Conta sendiri Untuk menghitung Semua Baik Angka Maupun Huruf Sedangkan Contif disini Untuk memisahkan Kita akan mencari Variable tertentu Yaitu misalnya L atau P Oke teman-teman Itu saja Pembahasan Pada kesempatan Kali ini Dan terima kasih Telah menonton Channel Saya Dan jangan lupa Subscribe Atau like Atau share Di Video saya Dan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih